selamat menikmati 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 iman ada pembaca selamat menikmati selamat menikmati itu sebenarnya komplain selamat menikmati makanya teringat ia pindah menikmati karena banyak selamat menikmati 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 Rizki kesehatan dan lain sebagainya Kemudian kita perlu menghadirkan Pembagian rizki Agar kita Lebih memahami lagi Bahwa Rizki itu bermacam Biar kita Gantungkan uran rizki ini kepada Allah SWT Dan biar kita itu tidak Kufur ni'mat Kufur dengan pemberian Allah SWT Padahal nanti disana ada Bentuknya Bukan rizki, tapi itu rizki Atau disana ada Rizki yang Mungkin Allah Beri dengan bentuk yang lain Jadi kita perlu Menghadirkan, kita akan Ambil salah satu daripada pendapat Ulama Terkemuka yaitu Alimam Ghazali Tentang pembagian rizki ini Sebelumnya kita Ambil Suatu quote Bagus ini Jamil Yaitu dari Alimam Aliyah Habshi Beliau mengatakan bahwa Maksudnya adalah Maksudnya adalah Masalah Sebab Justru Rizki itu Tidak akan Membantunya Maksudnya apa Justru Orang-orang yang Kayak gini Yang akan dipersempit Rizkinya oleh Allah Ikut campur Maksudnya adalah Dia Sudah diberi Rizki Alih Allah SWT Tapi masih tamak Akhirnya Umbak terus Nyari Rizki Tapi Orang yang Gantungkan Urusan Rizkinya Bila Pada Allah SWT Sebab itu kan Urusan Rizki Ma'isya Dan lain sebagainya Seadatulah Sebab Akan Allah Bantu Dia Urusan Rizkinya Minogari Ta'ab Tanpa harus Dia capek Ini Maksudnya adalah Kita Untuk Urusan Rizki Ini Intinya adalah Harus kita Gantungkan Semuanya Pada Allah SWT Kita harus Yakin bahwasannya Allah itu Ar-Rozak Yang memberi Rizki Inallah Akhir-Rozakin Sebaik-baik Yang memberi Rizki Biar kita Faham bahwasannya Allah SWT Itu Tidak akan Ada henti-hentinya Memberikan kepada kita Kecukupan dalam Hidup di dunia ini Baik Al-Muqazali Membagi Rizki itu Ada empat ya Pertama Ada Ar-Rizkul Madmun Rizki yang Sudah dijamin Oleh Allah SWT Ada Rizki Maksum Maksum itu Bahasa Arab ya Artinya Dibagikan Ada Mameluk yang dimiliki Ada Mawud Rizki yang Dijanjikan oleh Allah Baik yang pertama Madmunnya Rizki yang Dijamin Nah Kita ini Hidup di dunia Kan kita Dibebankan Diwajibkan oleh Allah Untuk Melakukan ibadah Solat Puasa Dan lain sebagainya Kita juga harus hidup Harus bisa bernafas Ini Maka Sebagaimana Allah SWT Membani kita Untuk menjalani kehidupan ini Bahkan untuk beribadah Pada Allah SWT Maka Allah pun Menjamin Untuk Mencukup itu Semua Makanya Allah beri kita Kesehatan Rizki Agar kita bisa Melakukan aktivitas Kehidupan ini Baik untuk ibadah Ataupun untuk Melakukan Hal-hal duniawi yang dibolehkan Kemudian juga kita Diberikan Rizki Makan Minum Ini juga agar kita bisa Kuat untuk Menjalankan ibadah Ini namanya Madmun Maksudnya adalah Rizki ini Dijamin oleh Allah SWT Allah menjamin Kebutuhan kita Di hidup di dunia ini Agar kita bisa Melaksanakan Perintah-perintah Allah Ini yang pertama Madmun Maka Semua yang ada Di Muka bumi ini Akan mendapat Jatah ini Jatah Rizki yang sudah Dijamin oleh Allah SWT Makanya Cicak itu Gak takut lapar Padahal Si makanannya Kan beda 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 Posisi kan Yang satu Nempel di Tembok Yang satunya Terterbang itu kan Cuman karena Allah sudah Menghendaki Namanya Allah memberi Rizki ya Allah menghendaki Nyamuk Agar terbang Di hadapan Cicak Kemudian Langsung disambar Sama Cicak Buktinya Sekarang Cicak Banyak banget Anak-beranak Subur Sudah Dijamin Lah ini kok Masih ada takut Urusan Rizki kok Ini Kalah dengan Cicak Jadi semua Makhluk hidup Akan Dijamin Rizkinya Alih Allah SWT Jangan khawatir Ini yang pertama Kemudian Ini maksudnya Biar kita itu Yakin bahwa Sanya kita Akan diberi Kecukupan oleh Allah SWT Cuman yang merasa Bahwa dirinya Tidak diberi Rizki itu Karena ada Sifat lain Yaitu tamak Ini loh Yang menghantarkan Seorang itu Kufur Yang tidak mengakui Bahwa Allah SWT Sang pemberi Rizki Yang sudah memberikan Rizki Untuknya Yang masih Merasa takut Dengan Rizkinya Gak bisa makan Apa Ini sudah Menentang Allah SWT Tidak yakin Yang kedua Adalah Maksum Rizki Yang dibagi Maksudnya Adalah Yang sudah Dibagikan oleh Allah Sudah tertulis Di lawa Ilmahfud Secara Komprehensif Sudah Masing-masing Dibagikan Sesuai dengan Kader Yang Ditentukan Oleh Allah Pada Waktu Yang sudah Ditetapkan Tidak Lebih Tidak Kurang Tidak Maju Tidak Mundur Sudah tertulis Semuanya Di lawa Ilmahfud Maksudnya Rizki Ini adalah Rizki Yang sudah Ditetapkan Oleh Allah Dibagi Sesuai dengan Kehendak Allah SWT Ya Rizki Berupa Makan Makanan Minuman Yang dipakai Oleh kita Ini semuanya Sudah ditetapkan Allah SWT Kita Hidup Di dunia Bakal Mendapatkan Rizki Sebesar Apa Dari Mulai Yang kita Miliki Pakaian Kita Mungkin Akan Hanya Punya Pakaian Lima Setel Saja Sudah ditentukan Allah SWT Sudah ditetukan Allah SWT Kemudian Yang ketiga Sampai Hadis mengatakan Layamutanna Ahadukum Hatta Yistawfar Rizku Awkamakal Jadi Layamutanna Ahadukum Karena Salah satu Dari kalian Meninggal dunia Layamutanna Ahadukum Tidaklah Salah satu Dari kalian Meninggal dunia Hatta Yistawfar Rizku Sampai Disempurnakan Rizkinya Maksudnya Sampai Dihabisi Rizkinya Jadi Kalau sudah Jatah Rizkinya Kita sudah Habis Berarti Itu Sudah Tanda Kematian Sudah Ditentukan Rizkinya Kita Akan Memiliki Harta Kekayaan Seperti Apa Sudah Ditentukan Kemudian Yang ketiga Adalah Mamluk Ini Rizkinya Yang ketiga Adalah Mamluk Itu Rizki Yang dimiliki Semua Harta Benda Di dunia Ini Yang kita Miliki Sesuai Dengan Takdir Allah Allah Berikan Kepada Kita Rizki Tersebut Berarti Ini adalah Rizki Mamluk Bahkan Orang Kafir Pun Diberi Rizki Jenis Ini Mamluk Rizki Orang kafir Bahkan Banyak Orang Kaya Padahal Tidak Beriman Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Allah Beri Rizki Namanya Rizki Mamluk Kemudian Rizki Maw'ud Rizki Maw'ud Ini Rizki Yang Dijanjikan Maksudnya Adalah Yang Dijanjikan Oleh Allah Pada Mbah-Mbahnya Yang Bertakwa Dengan Syarat Ketakwaan Rizki Tambahan Maksudnya Rizki Tambahan Pada Mbah-Mbah Allah Yang Bertakwa Maka Allah Kasih Bonus Mungkin Ada Pertanyaan Rizki Mana Yang Bisa Dirubahkan Katanya Rizki Sudah Tetapkan Para Dari Pembagian Ini Rizki Ini Yang Allah Kadang Berikan Sebagai Bonus Untuk Mereka Yang Berusaha Untuk Perluas Rizkinya Yang Bawa-Mbah yang Bertakwa Nanti ada Sebab-sebab Yang menghalangi Pintu Rizki Dan Sebab-sebab Yang Memperlancar Rizkian Sebab-sebab Memperlancar Rizkian Termasuknya Membaca Istighfar Memperbanyak Solawat Memperbanyak Menyambung Satur Rahmi Ini termasuk Model ketakwaan Yang justru itu Yang akan Menyebabkan Kita mendapatkan Bonus Rizki Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kan gitu Sebab Si'ati Rizki Kat Satu Salat Nabi Istighfar Jadi Siapapun Yang pengen Rizkinya Lancar Perbanyak Istighfar Istighfar Manfaatnya Banyak Banyak Istighfar Kita mendapatkan Allah Dan Allah Akan Membuka Pintu Rizki Makanya Sering Kita Hadirkannya Kisah Dulu Zaman Hassan Al-Basri Al-Imam Hassan Al-Basri Beliau Selalu Didatangi Oleh Orang-orang Beliau Menjadi Rujukan Pada Saat Itu Orang Soleh Dimintai Pendapat Dimintai Solusi Kemudian Setiap Kali Orang Ada Yang Menemui Beliau Pasti Yang Orang Ini Pasti Mintanya Adalah Urusan Rizki Ya Imam Belikan Amalan Biar Rizki Lancar Biar Rizki Dibuka Oleh Allah Apa Kata Imam Baca Istighfar Berbanyak Baca Istighfar Datang Lagi Orang Yang Lainnya Kepada Imam Sama Lagi Yang Diminta Itu Adalah Urusan Rizkinya Datang Lagi Sampai Tiga Kali Sampai Santri Yang Disamping Beliau Bertanya Ya Imam Kok Setiap Orang Datang Minta Agar Dibukan Rizkinya Ya Allah Kau Hanya Memberikan Amalan Untuk Memperbanyak Istighfar Ya Kata Imam San Basri Beliau Menghadirkan Ayat Artinya Pembacaan Istighfar Ini Karena Namanya Kita Pengen Meminta Meminta Itu Kita Harus Tidak Ada Ada Apa Namanya Celah Antara Kita Dan Orang Yang Kita Minta Itu Jika Sama Manusia Apalagi Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jika Kita Pengen Pemberian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Harus Beresi Durusan Kita Dengan Allah Termasuk Dengan Istighfar Kita Minta Ampun Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Allah Akan Berikan Apa Yang Kita Minta Rizki Kita Termasuk Kemudian Juga Wa Umur Ahlaka Bissalati Wassabir Aliha Lainas Aluk Rizqa Nahnun Narzukuk Termasuk Nanti Yang Menyebabkan Pintu Rizki Terbuka Adalah Kita Baguskan Kualitas Solat Kita Kita Harus Lebih Khusyuk Lagi Kemudian Banyak Sekali Perbanyak Solawat Termasuk Termasuk Menarik Rizki Kemudian Menyambung Solat Ruhmi Dan lain sebagainya Banyak Hal-hal Yang menarik Rizki Kemudian Ada Amal-amalannya Kayak Solatul Waqiyah Sebenarnya Hakikat Solatul Waqiyah Itu Yang perlu Kita Hadirkan Adalah Di saat Kita Ada Amal-amalan Seperti Ini Yang Mungkin Sebagian Orang Mengatakan Bahwa Itu Amal-amalan Yang menarik Rizki Tapi Kita Harus Hadirkan Bahwa Kita Melakukan Itu Semua Tujuan Utama Kita Adalah Agar Kita Senantiasa Berupaya Agar Semakin Dekat Tangan Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Urusan Rizki Sudahlah Itu Sudah Dizamin Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Sampai Kita Pengen Motor Akhirnya Baru Kita Mengamalkan Surat Waqiyah Kita Baca Surat Waqiyah Agar Kita Melantunkan Ayat Al-Quran Dikir Dipada Allah Subhanahu Wata'ala Dekat Itu Rizki Yang Paling Besar Itu InsyaAllah Nanti Kedepan Allah Cukupkan Itu Kemudian Juga Ada Sebab-sebab Yang Menghalangi Rizki Pelit Memutus Satu Rahmi Dalam Dalam Ilmu Perbisnisan Itu Orangnya Tidak Pandai Sosialisasi Orang Tidak Pandai Lobby Itu Bisnisnya Tidak Lancar Tertutup Dengan Dia Tidak Pandainya Dia Dalam Hal Komunikasi Dalam Hal Menarik Rekan-rekannya Kan Gitu Sama Cuma Mungkin Kita Wasilahnya Dengan Orang Lain Sehingga Allah Yang Memberikan Kita Berbanyak Silat Rahmi Kalau Kita Mempersempit Silat Rahmi Bahkan Memutus Itu Tanda Bahwa Allah Mempersempit Rezeki Kita Coba Kalau Kita Baik-baik Dengan Tetangga Seter Rahmi Mungkin Banyak Orang Yang Mendatangi Kita Memberikan Kita Saling Memberi Kehindahan Jadi Ada Khilaf Antara Ulama Mana Rezeki Yang Bisa Dirubah Dan Tidak Dirubah Tentu Sesuai Dantung Bagian Ada Rezeki Yang Memang Sudah Ditentukan Allah Dilauhi Mahfud Tidak Akan Bisa Dirubah Kemudian Juga Ada Nasihat Tentang Selah Rezeki Ini Jadi Jika Kita Pengen Bahagia Bahagia Dalam Kehidupan Kita Kita Jangan Melihat Pada Orang Yang Diberi Allah Kelebihan Harta Tapi Kita Melihat Pada Orang Yang Diberikan Kecukupan Harta Saja Atau Bahkan Kurang Karena Kalau Kita Melihat Urusan Rezeki Ini Ke Orang Yang Lebih Tinggi Lebih Atas Daripada Kita Urusan Harta Misalkan Maka Kita Yang Ada Adalah Ketamakan Kita Pada Harta Kekayaan Di Itu Tengah Saya Sudah Punya Mobil Saya Baru Sepeda Odong-odong Misalkan Akhirnya Ada Kecemburuan Padahal Gaji Kerjaannya Sudah Mencukupi Untuk Dirinya Istrinya Dan Anak-anaknya Tapi Karena Ini Ketamakan Yang Membuat Kita Resah Membuat Kita Merasa Tidak Tercukupi Urusan Rezeki Kita Maka Penyakit Tama Itu Penyakit Harus Kita Jauhkan Harus Kita Buang Jauh Jauh Ketamakan Ini Menjadikan Sebab Kita Tidak Merasa Cukup Dengan Rezeki Yang Kita Dapatkan Kalau Orang Kona Mau Dapat Rezeki Apapun Akan Disyukuri Walaupun Misalkan Setelah Hari Hanya Makan Dengan Nasi Goreng Bikinan Sendiri Atau Dengan Tempe Uya Bawang Sudah Cukup Enak Banget Dan Kita Merasakan Itu Semua Kita Belajar Untuk Bisa Menerima Apa Yang Kita Punya Itu Terasa Nikmat Daripada Kita Makan Di Luar Semacam Bikin Bingungan Jadi Kita Harus Pandang Orang Lain Urusan Rezeki Ini Geler Yang Lebih Rendah Banyak Sekali Orang Yang Bahkan Gak Bisa Makan Nyari Beras Susah Kayak Gitu Yang Harus Kita Lihat Jangan Kita Melihat Yang Di Atas Kalau Kita Pengen Bahagia Kalau Kita Pengen Tenang Hidup Kita Orang Sumpah Itu Karena Dari Tamak Sampai Gak Bisa Tidur Yang dipikirkan Hanya Mobil Tetangga Ngapain Mikirkan Mobil Tetangga Gitu Kemudian Termasuk Tama Itulah Yang Mendorong Seorang Mencari Mendapatkan Harta Yang Haram Ketamaan Itu Yang Mendorong Seorang Mendapatkan Rezeki Yang Haram Kenapa Kalau Sudah Tama Itu Akan Noleh Ke sana Noleh Ke sini Yang Pertima Dapat Caranya Apapun Itu Dilakukan Akhirnya Diterobos Semua Syariat Diterobos Akhirnya Mencari Segala Cara Agar Mendapatkan Apa Yang Dia Inginkan Menghutang Ngebang Atau Mencuri Dan lain Sebagainya Ini Kita Harus Bisa Kona Kita Menerima Apa Yang Sudah Kita Punya Apa Yang Sudah Kita Miliki Kita Merasa Cukup Dan Kita Harus Menghadirkan Rasa Syukur Pada Allah Subhanahu Wata'ala Apa Yang Sudah Kita Miliki Jadi Ini Pembahasan Kita Di pagi Hari Ini Tentang Hakikat Rizki Hakikat Sebuah Rizki Bahwa Rizki Yang Sudah Allah Berikan Kepada Kita Ini Adalah Rizki Yang Maka Anda Yang Mungkin Pas Pas Kehidupan Anda Maka Yakini Bahwa Anda Sudah Dicukupi Allah Subhanahu Wata'ala Dan Diberikan Yang Terbaik Dan Anda Yang Orang Kaya Diberikan Kelebihan Harta Tujuannya Agar Mungkin Allah Menyuruh Anda Untuk Lebih Berbuat Baik Lagi Mengayomi Fakir Miskin Dan Bagi Anda Yang Miskin Juga Anda Harus Berkeyakinan Bahwa Di Sana Banyak Sekali Rezeki Yang Allah Berikan Tapi Bukan Dalam Bentuk Harta Tapi Dalam Bentuk Keimanan Keistikomahan Dan Kami Melihat Kami Melihat Di Tangga Tengga Kami Sendiri Itu Banyak Orang Yang Gak Dicukupin Hartanya Tapi Masya Allah Ibananya Getol Istiqomah Tetapi Banyak Orang Yang Diberikan Kelebihan Harta Namun Lupa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Berawal Daripada Yaitu Pemahaman Kita Terhadap Hakikat Sebuah Sebuah Rizki Bawah Rizki Bukan Hanya Materi Tapi Banyak Sekali Rizki Yang Sifatnya Ma'anawi Yang Jelas Yang Kita Nikmati Yang Kita Rasakan Yang Kita Tunggang Dan Sebagainya Itu Adalah Bagian Daripada Rizki Yang Allah Berikan Kepada Kita Mudah Mudah Kita Menjadi Hamba Allah Yang Selalu Bersyukur Kona Menerima Apa yang Allah Berikan Kepada Kita Mudah Mudahan Kita Selalu Dalam Keadaan Istiqomah Dalam Kebaikan Pada Allah S.W.T Diberikan Panjang Umur Diberikan Keikhlasan Semakin Dicintai Oleh Baginda Nabi Muhammad S.A.W Dan Selalu Dikumpulkan Dengan Orang-orang Soleh Agar Kita Menjadi Hamba Allah Yang Bertakwa Hamba Allah Yang Diridui Al-Fatiha Baik Kurang Lebih Naman Wa'af Assalamualaikum Warah Wa'alaikum Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Baik Saya terima kasih Atas ilmu Yang telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kami Semua Untuk Bisa Memahamnya Dengan Baik Dan Benar Serta Dapat Mengamalkannya Amin Amin Terima kasih Jika Sahabat Kota Bersamanya Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Kami Juga Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Dan Kita Akhir Kebersamaan Kita Dengan Doa Kabar Tuh Majlis Subhanahu Allah Wabiham Dika Ashadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh